Untuk pesono kayaknya, saya sih sebenarnya lebih mengeri dengan ularnya teman-teman. Jadi ada empat orang yang bertapa di sini teman-teman. Salah satunya ya, salah satu orang itu diperlihatkan emas batangan teman-teman. Cek, cek, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah SWT, 10 miliar. Amin. Cek, cek, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Satu-satu-satu, kapan kaya-nya teman-teman. Ya teman-teman, kali ini saya coba nyebrang ya, nyebrang dari konten saya. Ya namanya konten campur-campuran ya. Jadi saya mencoba mencoba eksplor. Eksplor ke misteri ya. Nah, saya mencoba bereksperimen juga. Bagi penonton channel saya ini, yang dari jumlah like-nya ya, dari banyak-banyakan like-nya, yang like-mana nanti itu yang akan saya coba perbanyak konten tersebut ya. Jadi saya coba sediakan konten misteri di eksplor saya kali ini. Di belakang saya ini teman-teman ya. Kelihatan kan. Kebetulan ini dalam sejarahnya teman-teman. Di kampung saya itu pernah, pernah ada orang yang bertapa ya. Bertapa. Bertapa di tempat ini teman-teman. Di tempat ini, yang di belakang saya ini ya. Kita coba mendekat ya. Nah, ini teman-teman. Jadi, orang tersebut, ada empat orang yang bertapa. Itu menurut cerita warga ya. Warga setempat. Itu bertapa di sini teman-teman. Sesuai dengan petunjuk penglihatan batin ya. Batin orang tersebut. Jadi, di antara sinilah. Di sana itu ada kolam ya. Lumayan dangkal. Tapi, untuk pesona kayaknya, kayaknya sebenarnya lebih mengeri dengan ularnya teman-teman. Jadi, ada empat orang yang bertapa di sini teman-teman. Salah satunya ya. Salah satu orang itu diperlihatkan emas batangan teman-teman. Jadi, salah satu orang tersebut diperlihatkan emas batangan di malam malam kedua. Jadi, di malam kedua itu diperlihatkan emas batangan. Nah, cuma begitu diambil masa langsung hilang teman-teman. menurut warga setempat, ya kan, warga di tempat ini, itu penghuninya adalah seekor naga. Seekor naga, naga hitam dengan dengan kuping ya, telinga. Dengan daun telinga, yang ada daun telinganya itu emas. Seperti itu. Ya, saya, apakah seekor naga tersebut akan muncul ya? Cuma kan saya, di sini hanya explore ya. hanya explore. Jadi, apakah nanti naga tersebut akan tampil di kamera? Kita coba aja explore kita nanti nanti malam. Ini saat ini kondisi ya, kondisi ini di sini saya explore ini, explore siangnya ini. Ini jam menjelang matahari terbenam. nanti malam apakah harus ujung nyali juga atau harus bertapa juga? Kayaknya ya nanti bagaimana kemisterian tempat ini, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan like. Saya mohon bantuannya, dukungannya. Nanti kita lanjutkan keseruannya. Nge-vlognya di apa? Nge-vlog maksud saya explore di malam hari. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Bagaimana nanti kelihatan nggak teman-teman? teman-teman. tuh. Serem. Tempat ini serem. Nah, disini juga gelap. Memang tempat ini ada di antara sawah. Sawah. Sawah, teman-teman. Cuma ada pohon-pohon besar. Ya. Kita keseruannya. Ya, apakah nanti naga itu akan muncul atau tidak? Ya kan? Kalau muncul yang bagaimana atau di luar dogan apakah akan malam makhluk lain? Karena menurut cerita disini kekuatan yang paling tinggi dari makhluk gaib tersebut adalah naga tersebut, teman-teman. teman-teman. Ya, jangan bosan nonton channel saya ini sebab yang nonton full tanpa skip semoga uangnya ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 miliar, teman-teman. Amin. 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 Amin.